Ini yang bakal terjadi jika Amerika nekat menyerang Iran banyak yang tidak setuju dengan rezi Iran saat ini. Tetapi jika Amerika nekat menyerang Iran, itu akan menjadi kesalahan besar. Jika menyerang Iran tanpa ada agresi militer yang jelas dari Iran, itu akan menjadi salah satu kegagalan terbesar dalam kebijakan luar negeri Amerika. Yang menghancurkan kepemimpinan AS di seluruh dunia dan mungkin memicu gelembang kekerasan lain di Timur Tengah dan memicu lebih banyak ekstrimisme. Celebis Magazine, Iran merupakan negara yang sudah lama menantang Amerika Serikat, AS, dengan konsisten. Mereka mempromosikan terorisme, ekstrimisme, dan ketidakstabilan di Timur Tengah, bersama sekutu brutal seperti Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Izbuloh di Lebanon. Rezim Iran terus mengembangkan persenjataan canggih sambil menekan perbedaan pendapat internal. Tidak diragukan lagi bahwa Amerika Serikat, mitra-mitranya di Timur Tengah dan Eropa, dan banyak orang di Iran sendiri akan lebih memilih pemerintahan yang berbeda. Selain pemerintahan teokratis saat ini, yang telah memegang kekuasaan sejak tahun 1979, tetapi gagasan serangan pencegahan Amerika terhadap Iran yang secara berkala terus diajukan di Washington akan menjadi kesalahan besar. Amerika Serikat telah terlibat bentrokan militer dengan Iran selama bertahun-tahun di Timur Tengah, tetapi ada dukungan yang lebih besar, yang menyuarakan serangan pencegahan AS terhadap Iran pada awal dekade ini, seiring Teheran memperluas kemampuan rudal balistiknya dan mulai mendekati kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir. Ketika Perjanjian Internasional tahun 2015 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan, Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA memberikan batasan ketat pada program nuklir Iran. Genderang perang meredah untuk sementara waktu, tapi sekarang mereka mulai tertabul lagi. John Bolton, penasihat keamanan nasional Presiden AS Donald Trump, telah lama mengadvokasi kebijakan AS yang lebih keras terhadap Iran. Dalam sebuah editorial tahun 2015, ia secara terbuka mendukung pengeboman fasilitas nuklir Iran. Sesaat setelah bergabung dengan pemerintahan Trump, Bolton meminta Pentagon mengambil opsi militer untuk menyerang Iran. Awal pekan ini, pejabat pemerintahan Trump yang tidak disebutkan namanya, mungkin ingin mengembangkan alasan hukum untuk melakukan serangan militer, menyarankan kepada wartawan di The Washington Times bahwa Iran menyediakan perlindungan bagi para operasi senior Al-Qaeda. Seperti yang ditulis Stephen Cook pada Foreign Policy, ini semua tampak tidak menyenangkan seperti apa yang dilakukan pemerintahan Gerojwe Bush pada tahun 2002 dan 2003 untuk membenarkan intervensi militer di Irak. Ada kemungkinan bahwa pemerintahan Trump hanya meningkatkan tekanan pada Teheran, tetapi ada juga kemungkinan bahwa ia bermaksud untuk menyerang. Jika menyerang Iran tanpa ada agresi militer yang jelas dari Iran, itu akan menjadi salah satu kegagalan terbesar dalam kebijakan luar negeri Amerika yang menghancurkan kepemimpinan AS di seluruh dunia dan mungkin memicu gelombang kekerasan lain di Timur Tengah dan memicu lebih banyak ekstremisme. Serangan Amerika yang bersifat preemptif atau pencegahan akan ilegal menurut hukum internasional dan secara teknis menjadikan Trump sebagai penjahat perang. Walau piagam PBB memungkinkan pertahanan diri kolektif atau individu oleh negara-negara anggota, namun program-program agresi dan senjata Iran saat ini bukan merupakan dasar hukum untuk perang. Ketika Presiden Gerojwe Bush melakukan intervensi di Irak pada tahun 2003, ia berpendapat bahwa Amerika Serikat menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Walaupun ini adalah posisi yang diperdebatkan, namun itu cukup untuk mencegah Amerika Serikat dilihat secara universal sebagai penyerang yang melakukan tindak kriminal. Serangan pencegahan terhadap Iran saat ini bahkan tidak memiliki semacam pembenaran hukum sedikitpun, tanpa adanya agresi langsung oleh Teheran terhadap Amerika Serikat atau salah satu sekutunya. Namun itu cukup untuk mencegah Amerika Serikat dilihat secara universal sebagai penyerang yang melakukan tindak kriminal. Serangan ilegal Amerika akan menghancurkan kemampuan Washington untuk mempromosikan tatanan internasional berbasis aturan dan menghancurkan banyak, mungkin sebagian besar, kemitraan keamanan Amerika yang saat ini sudah rapuh. Trump akan diasingkan oleh sebagian besar negara. Amerika Serikat akan menghadapi kecaman, bahkan mungkin sanksi ekonomi, sekalipun berhasil secara militer dengan merusak persenjataan rudal balistik Iran, misalnya, atau melemahkan rezim Iran. Manfaat strategi serangan semacam itu akan amat kecil dibandingkan dengan biayanya, bagaimanapun itu akan menjadi kerugian politik yang sangat besar. Faktanya, sulit untuk menemukan logika strategis apapun dalam ide serangan pencegahan terhadap Iran. Karena semua indikasi menunjukkan bahwa Teheran mematuhi persyaratan JCPOA, maka serangan pencegahan jelas akan menunjukkan bahwa Washington tidak tertarik pada metode damai untuk membatasi program nuklir Iran. Titik, Amerika, yang sudah dianggap sebagai ancaman utama bagi perdamaian di banyak bagian dunia, akan dipandang sebagai pengganggu. Menandakan kepada rezim Iran bahwa negara itu harus memiliki senjata nuklir untuk menghentikan agresi AS lebih lanjut, dan banyak negara lain di dunia akan secara eksplisit atau diam-diam setuju. Serangan pencegahan, kemudian, sebenarnya akan meningkatkan kemungkinan nuklir Iran. Serangan militer AS juga akan memaksa bahkan orang Iran yang tidak senang dengan pemerintah mereka. Untuk bersatu di belakangnya, tidak ada yang menyatukan suatu bangsa seperti serangan eksternal, alih-alih melemahkan para teokrat di Teheran. Aksi militer Amerika justru memperkuat kekuatan mereka dan langsung mendiskreditkan lawan-lawan mereka. Bahkan jika Iran memberikan perlindungan bagi para pemimpin Al-Qaeda, seperti yang dilaporkan oleh laporan Wonsington Times baru-baru ini, tidak ada cara untuk menunjukkan bahwa itu menimbulkan cukup ancaman bagi Amerika Serikat untuk membenarkan biaya strategis dari serangan militer. Sebagian besar dunia akan melihat serangan semacam itu yang berdasarkan alasan lemah sebagai agresi ilegal. Serangan pencegahan terhadap Iran juga tidak akan membuat Amerika Serikat jadi lebih aman atau menguntungkan kepentingannya. Faktanya, itu akan menjadi kebalikan dari kebijakan Trump yang menyatakan Amerika First dengan hanya menguntungkan Arab Saudi dan Israel, kedua negara yang mendorong Trump untuk menyerang Iran, dan semakin merusak pengaruh Amerika dan kemitraan keamanan di seluruh dunia. Bagaimana jika tindakan militer Amerika entah bagaimana berhasil mendorong rezin Iran tersingkir dari kekuasaan, seperti yang diinginkan oleh pemerintahan Trump? Hasilnya akan menjadi perang saudara yang bahkan lebih buruk daripada bencana di Syria, Irak, dan Libya. Setelah perang Irak, kita mungkin berpikir bahwa Amerika telah belajar bahwa menggulingkan sistem politik otoriter tanpa pengganti yang sah dan efektif, dan misi penjaga perdamaian internasional yang mumpuni hanya dapat mengakibatkan bencana. Namun ternyata tidak semua orang di Washington telah mempelajari pelajaran itu. Serangan pencegahan militer AS terhadap Iran pada akhirnya akan menjadi salah satu kesalahan strategis terburuk dalam sejarah Amerika. Hal tersebut berulang kali disampaikan oleh para pemimpin politik yang cakap dan para pakar keamanan sebagai hal yang sulit dipahami. Stephen Metz adalah penulis Irak and the Evolution of American Strategy. Kolom webernya terbit setiap hari Jumat. Anda dapat mengikutinya di Twitter at Stephen Garis Bawah Metz. Keterangan foto utama penasihat keamanan nasional AS John Bolton berbicara pada pertemuan puncak United against nuclear Iran, New York, tanggal 25 September tahun 2018. Oleh Stephen Metz, World Politics Review, Editorial, Mustafa Kamal. Terima kasih telah menonton!